Intro Untuk tetap menjaga tindakan korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum kantor Syabandar Otoritas Pelabuhan Laut Sorong akan memberantas tindakan pungutan liar di Pelabuhan Laut Sorong. Komitmen ini disampaikan Kepala Kantor Syabandar Otoritas Pelabuhan Laut Sorong setelah mendeklarasikan komitmen wilayah tanpa pungutan liar di Pelabuhan Sorong bersama sejumlah instansi. KSOP serta instansi terkait lainnya akan terus bekerja secara ekstra untuk mengantisipasi terjadinya pungli. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah memberikan nomor telepon di beberapa bagian di Pelabuhan Sorong guna memudahkan masyarakat yang menjadi korban pungli untuk menghubungi pihak terkait. Selain itu KSOP juga menerapkan pelayanan berbasis online di mana baik pengurusan surat masuk hingga berakhirnya surat tersebut dilayani secara online. Hal ini dilakukan agar mencegah adanya pungutan liar. Nah, pelayanan sekarang sudah berbasis online. Mulai dari surat masuk sampai berakhirnya surat itu sudah berbasis online. Selanjutnya ada spanduk-spanduk, ada nomor telepon yang bisa dipenuhi. Apabila ada masalah, pungli di Pelabuhan dapat dilaporkan dan melalui nomor HP. Selanjutnya ada upaya-upaya melalui apel pagi, himpawan-himpawan, melalui bidang, melalui bagian untuk diteruskan ke setahun masing-masing. Aturan ini akan dievaluasi kembali jika ditemukan sejumlah kendala. Untuk membantu realisasi komitmen ini, KSOP akan bekerja sama dengan Polsek KP3 Laut agar mengawal inovasi yang dilakukan.